Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel FN1015 kali ini kita mau cari jajan makanan guys kayaknya disini ada gorengan guys gorengan crispy bukanya jadi jam berapa Biasanya pada sini Pak Biasanya buka dari jam 4 sampai jam 9 malam tiap hari dapat ada liburnya enggak tiap hari enggak ada libur ini baru buka ya ini baru buka gorengannya apa aja Pak gorengannya ada bakwan ada molen ada menabak ada tahu ada tempe semuanya pasti omset sehari berapa Pak kalau bikin gorengan kayak molen kayak gini berapa biasanya Pak berapa biji itu per item tuh biasanya berapa molen tiap hari itu hampir 100 bicis 100 bicis satu bijinya dijual 1000 1000 berarti per item rata-rata 100 bicis Pak 100 bicis per hari yang lebih bisa lebih ada pesanan biasanya lebih ini ada berapa item tempat biasanya ada apa aja molen itu ada lima item ada molen ada tempe goreng ada tahu gisi ada kue bawang atau mau bakwan ada matabak ada roket dihubung Oh satu cuma seribu rupiah itu Oh kayaknya ada pembeli makanan enak dengan harga terjangkau ini baru buka aja udah langsung ada yang borong gue ini Bapak kayaknya udah lama tebak udah langgan di sini Pak udah saya masih kecil ha gari ha gari ha hahaha udah sering beli gorengan di sini ya setiap hari kayaknya laris aja tambah di sini Pak ya kalau sore sampai ngantri nggak kebagian makanya tepat-tepat tidur tahunnya aja 100 species guys ini lagi diadonin guys Rp50.000 campur Pak Rp50.000 buset omset berarti sehari berapa Pak kalau satu item 100 ada berapa item bisa nyampe sejuta Pak ya bisa nyampe kalau lagi rame gitu ya kurang lebihnya segitu berarti sebulan 30 juta Pak ya jadi ini lagi diapain Pak proses di proses diaduk dulu biar rata bumbunya karena di dalam adonan ini terdapat bumbu dan rempah-rempah yang sangat enak jadi udah dibumbuin itu tepungnya Pak udah ada udah sayurnya itu ada kayak ada sayurnya ya banget jadi rasanya disitu Pak ya biasanya apa aja itu Pak bumbunya tuh ada kayak penyedap atau itu gimana Pak bumbunya ya bumbu penyedap rasa ada ada lada ada macam-macam lah pokoknya rempah-rempah aja lagi goreng apa ini Pak ini goreng tempe tepung ala menduan udah 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 berapa kali gorengan Bapak ini usaha kayak gini tuh awalnya gimana Bapak bisa kita jualan usaha gorengan Bapak awalnya saya sudah berpikirkan untuk jadi pengusaha karena di tahun saya seorang karyawan setelah saya jadi karyawan dan saya melihat-lihat ternyata ruang jadi pengusaha itu secara ekonomi lebih tinggi tinggi kalau jadi karyawan kan cuman gaji doang jadi begitu aja jadi Bapak dulunya bekerja di sebuah instasi atau perusahaan gitu Pak ya ya kebetulan saya dulu karyawan salah satu bank swasta di Indonesia nah dari itu saya tahu ada aplikasi dari nasabah peminjaman itu saya tahu saya tahu semua berkas pengusaha itu ya menjanjikan atau gimana sangat menjanjikan dan secara ekonomi lebih lebih baik dari itu yang bapak ini Bapak pelanggan di sini sudah biasa beli di krispi ini Pak 3 jam dan aku setiap beli 5 bungus 5 bungus 5 bungus bawahnya 10 setiap hari Pak ya Alhamdulillah ini adalah pelanggan salah satu pelanggan di di h reason yang saya by jugabij untuk setiap hari pengetop panik νηaman di seprim tempat Contoh selesai 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 baik san